Intro Selamat pagi, salam sejahtera Oke, ada satu berita yang saya mau kungsi dengan kamu semua berkaitan dengan pengumuman Kabinet Anwar Ibrahim Bermula daripada pagi ini, pukul 8 pagi tadi Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10 telah pun menghadap yang di-Pertuan Agung Jadi sebab itu, saya ada satu berita khas untuk kamu semua Salah seorang daripada orang paling rapat dengan Datu Sri Anwar Ibrahim telah pun menulis satu tulisan ringkas di laman Facebook beliau Sekiranya anda mengenali Sabudin Husin Anda pasti mengenali bahwa beliau adalah orang yang rapat dengan Datu Sri Anwar Ibrahim Apa yang ditulis oleh Sabudin Husin pagi ini ialah Beliau menulis satu perkara yang ada kaitan dengan kehadiran ataupun majlis menghadap yang di-Pertuan Agung oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim Apa yang ditulis oleh Sabudin, dia kata, dia tulis macam ini Akhirnya, tunggu jam 5 petang hari ini Jadi, saudara-saudara, sebelum saya teruskan ulasan pada pagi ini berkaitan Kabinet Datu Sri Anwar Ibrahim Mohon kiranya bantu saya untuk menekan butang subscribe Tekan butang subscribe itu percuma busku, oke? Kamu boleh bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini Petang ini, pukul 5 Jom kita semua bersengkang mata di depan TV Kita sama-sama buka mata, buka hati Kita akan mungkin, kita akan mungkin dapat melihat Kabinet Anwar Ibrahim, Kabinet Datu Sri Anwar Ibrahim akan diumumkan pada petang ini Dan, menurut yang kita tahu Sekurang-kurangnya, separuh daripada Separuh daripada Kabinet Datu Sri Anwar Ibrahim akan diumumkan Mungkin akan diumumkan pada petang ini Yang mana ianya mungkin akan melibatkan Timbalan Perdana Menteri Juga jawatan-jawatan yang paling kanan Antaranya seperti perdagangan antarabangsa Keuangan, pendidikan dan kesihatan Saya pikir orang-orang yang akan diumumkan petang ini Ialah jawatan-jawatan yang paling penting untuk Malaysia Bagaimanapun saudara-saudara sekalian Yang menjadi isu besar pada hari ini Ialah apabila ada laporan yang kita terima Mengatakan bahawa ada beberapa jawatan itu Yang cuba dilobi oleh orang-orang tertentu Dan yang paling memeningkan kepala Ialah tentang jawatan Menteri Keuangan Tak tahu saya ingin dilantik Tapi apa yang ditulis oleh Sabudin ini Saya tertarik Dia kata jawatan timbalan Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan ada masalah Bermasalah Jadi dia cadangkan Apa kata kalau Anwar sendiri yang pegang Portfolio Keuangan Selepas Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November lalu Selain jawatan timbalan Perdana Menteri Yang menjadi tumpuan utama Tumpuan lain ialah berkenan Barisan kabinet yang bakal diumumkan Mungkin pada petang ini Pukul 5 petang Jadi sama-sama kita tunggu ya Memimpin sebuah kerajaan perpaduan Yang bukan dianggotai PH semata-marta Tetapi turut ada barisan nasional GPS, GRS dan warisan serta calon bebas yang lain Bukan satu tugas mudah buat Anwar Ibrahim Kita bersyukurlah Karena kita ada Perdana Menteri Yang bijaksana seperti Anwar Ibrahim Yang boleh mengawal Semua Gabungan komponen yang lain Bayangkan kalau dia dapat Atau Bayangkan kalau Perdana Menterinya Adalah Perdana Menteri Cap ayam Cap kapak Cap kambing Cap unta Cap entahlah Apalah segali capnya Apa yang terjadi Kita pun tak tahulah Tambahan lagi Datu Sri Anwar Ibrahim turut berjanji Untuk mengecilkan jumlah kabinetnya Berbanding 31 orang sebelum ini Yang ini saya setuju Kalau Datu Sri Anwar Ibrahim teruskan 31 ahli kabinet ini Saya pikir itu bukan satu masalah untuk Datu Sri untuk meneruskan kabinet Untuk meletakkan nama kabinet Tapi Malangnya Datu Sri Anwar Ibrahim telah pun berjanji Meletakkan kurang dari Terhadap 31 orang ini Dalam soal lantikan kabinet itu Perkara yang paling menjadi perhatian Dan perbualan ialah Siapakah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang bakal dilantik Anwar Ibrahim Anwar dijangka melantik dua timbalan Perdana Menteri Satu daripada Semenanjung Malaysia Dan akan diwakili oleh UMNO Dan seorang lagi daripada Sabah atau Sarawak Pemimpin yang dijangka dilantik mewakili Sabah dan Sarawak Ialah daripada GPS yang mewakili 22 ahli parlimen Yang ini tidak ada masalah Sebab sudah tahu dan sudah pasti Sudah yakin memang bilangan perbanyak akan dilantik Jadi tidak masalah lah kan Tidak masalah Tapi yang masalahnya ialah Daripada UMNO itu Kerana ada mencadangkan Ada akar umbi UMNO mencadangkan Zahid Hamidi Tapi agak-agaknya kan Kamu suka kan tidak Kamu maukah Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri Sebab sebelum ini kuat kencang Tentangan Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri Belum dapat dipastikan siapa wakil GPS yang akan dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri Tetapi besar kemungkinan Adalah Fadillah Yusuf, Menteri Kanan Kerja Raya sebelum ini Bagi calon daripada UMNO pula Sementara Zahid Hamidi disebut-sebut akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri Berdasarkan Kedudukan hirarkinya sebagai presiden UMNO dan pengerusi Perikatan Nasional Yang dikatakan wujud penentangan di lobi pihak tertentu untuk menghalang diberikan jawatan tersebut kepada Zahid Hamidi Pihak yang menghalang itu dikatakan Dan cuba meletakkan timbalan Presiden UMNO Sebagai timbalan Perdana Menteri Berangkat ke luar negara pada Sabtu Namun belum dipastikan sama ada Jawatan timbalan Perdana Menteri bagi kota UMNO akan diumumkan atau tidak Setakat ini segala-galanya masih lagi samar Dan ada laporan menyebut Hanya sebahagian barisan kabinet akan diumumkan pada hari ini Isu kedua yang menjadi perhatian Ialah pengisian jawatan Menteri Kewangan Difahamkan ada seorang bekas menteri Adalah antara yang sedang melebihi jawatan itu PH bagaimanapun kurang bersetuju jawatan Menteri Kewangan diberikan kepada bekas menteri berkenaan Sebaliknya mereka lebih mahukan jawatan itu dipegang oleh salah seorang pemimpin mereka sendiri Jika perkara itu gagal Diputuskan Tidak mustahil Anwar memilih jalan tengah dengan beliau sendiri memegang jawatan Menteri Kewangan Rasanya lah kan dengan Anwar memegang jawatan Menteri Kewangan Ia adalah pilihan lebih baik bagi kerajaan perpaduan ini Ini kerana Anwar bukan saja pernah memegang jawatan itu selama 8 tahun sebelum ini Malah beliau diiktiraf sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia bagi tahun 1996 Ditulis oleh Sabuddin Hussein Diubah suai oleh Nazilin Unity Sebelum kita berpisah Mohon kiranya sekali lagi tekan butang subscribe Untuk membantu saya mengembangkan channel ini Dan tekan butang subscribe itu Rezeki untuk anda Kerana ianya percuma Saudara-saudara Kita sama-sama lah tunggu Pukul 5 petang hari ini Pengumuman istimewa daripada Anwar Ibrahim Mungkin akan mengunggungkan kabinet beliau Yang kita tunggu-tunggu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton!